Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat P-Network, sahabat petir dimanapun berada Salam petir, ceder, ceder, ceder Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Sahabat P-Network, sahabat penggali petir Kenapa? Saya tahu ya mungkin sebagian dari teman-teman penggali petir Orangnya sibuk Kemudian sebagai teman-teman penggali petir Orangnya mungkin agak susah ya untuk memasuki Membuka menu-menu daripada P-Network itu sendiri Mungkin nggak sempat, mungkin tidak tahu gitu Jadi kebanyakan dari kita Hanya tahu klik ya nambang petir Habis klik petir selesai Habis klik petir selesai Banyak hal-hal yang harus diketahui lagi ya Kita tidak bisa hanya itu saja Kalau kita hanya mengetahui tentang klik petir Ketir hanya sampai di situ maka kita akan ketinggalan Ketinggalan dalam arti kata ketinggalan informasi Banyak hal-hal penting yang kita tidak tahu Dan bahkan dari hasil uji coba tesnet dari core team Dari 30 juta pioner aktif Hanya 5 juta saja yang mendownload P-Browser Sebenarnya di P-Browser itu adalah jantung hati daripada P-Network Anda jangan pernah bermimpi ya Untuk mendapatkan koin-koin Anda Untuk memanfaatkan koin-koin kita Ditukarkan dengan barang-barang yang kita inginkan Jika kita tidak mendownload P-Browser Ini perlu saya ingatkan gitu Kenapa saya menganggap semua para penambang petir Itu adalah keluarga saya, saudara saya Yang mereka juga harus tahu Kalian juga harus tahu Jadi tidak boleh diem saja Nanti sayang koinnya sia-sia bulaka Segera lakukan Download P-Browser Banyak hal-hal penting yang ada di situ Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman Kita harus memiliki dompet wallet Kita harus simpan menu koin-koin kita di dompet wallet Di sini saya akan menjelaskan ya Bagaimana cara withdraw P-Network Hal ini menjadi bahan pembahasan Untuk kalangan pioners Hal tersebut banyak diungkapkan Dalam fitur chat group aplikasi Di P-Network itu sendiri Mereka menanyakan Bagaimana koin P-Network ini Bisa dicarikan Swap koin P-Network Dan lain sebagainya Dalam perjalanan selama lebih kurang Hampir 2 tahun menjelang 3 tahun P-Network masih melakukan Tahapan test net Melakukan berbagai macam Pengembangan aplikasi di P-Network Mulai dari dibuatnya wallet Sebagai tempat penyimpanan koin kita Di handphone, dompet wallet Hingga cara mudah untuk melakukan KYC pada P-Network Jadi sebagai informasi Proses KYC P-Network Masih belum bisa dilakukan Jika kita Jika kita Tidak mempunyai Identitas Passport Karena aplikasi YOT Yang terdahulu Masih belum mampu Membaca identitas KTP Makanya Dengan kejadian seperti itu Korte meninggalkan YOT Karena ingin Warga negara Indonesia Yang punya KTP Atau SIM Bisa KYC Bisa mendaftar dia Khusus untuk negara Indonesia Saat proses Scanning YOT Hanya mampu Membaca pasport Jadi ketinggalan terus Makanya Korte merubahnya Aplikasinya Agar Untuk KTP Dan untuk SIM Bisa Melakukan KYC Saat memasuki Fase ketiga Para korte akan Mulai menyediakan Fitur withdraw P-Network Ini untuk menarik Koin Namun lebih Mengunggulkan Ekosistem Antara pionis Dari P-Network Itu sendiri Jadi dapat kita Simpulkan disini Bahwasannya Withdraw P-Network Masih belum Bisa dilakukan Hanya saja Beberapa Pioner Terpilih Yang bisa Melakukan Transaksi Transfer Koin Terhadap Sesama Member Jadi yang kemarin Itu sekitar 50-100 Yang sudah Melakukan KYC Mereka bisa Melakukan Transfer Di antara Mereka Kemudian Meskipun Anda Berhasil Melewati Proses KYC Hal tersebut Tidak membuat Kita bisa Melakukan Transfer Koin P Terhadap Sesama Pioner Tetapi Kita hanya Bisa melakukan Donasi Ke salah satu Aplikasi Bawaan Dari P-Network Seperti Viewer IQ Brainstorm Di P-A-P-PS Kita bisa Lihat Akun Dari Arena Publik Sudah Berhasil Melewati Proses KYC Karena Core Team Mendapat Jata Slot Free Tetapi Mereka Tidak Bisa Melakukan Transfer Ke Member Hanya Bisa Donasi Saja Meskipun Masih Belum Bisa Dilakukan Withdraw Menarik Koin Tersebut Namun Core Team Akan Langsung Menghentikan Proses Penambangan Di Saat P Mencapai 100 Juta Member Saat Ini Core Team Sudah Mulai Mengurangi Lebih Kurang 50% Penambangan Koin Jadi Semakin Hari Koin Itu Semakin Sedikit Hal Tersebut Membuktikan Bahwa Semakin Susah Mendapatkan Koin P Maka Akan Semakin Mahal Juga Rate Harga Daripada P-Network Jadi Perlu Ingat Teman-teman Sahabat Semua Semakin Hari Harga P-Network Semakin Mahal Kenapa Semakin Sulit Dilakukan Penambangan Tetapi Banyak Orang Mungkin Yang Sudah Lama Menambang Sudah Tidak Sabaran Lagi Ingin Cepat Cepat Mungkin Dia Menjual Dia Punya Pi Ingin Mendapatkan Keuntungan Ingat Pada Saat Ingin Kita Jual Semuanya Harga Rendah Sebaiknya Ditahan Dulu Makanya Kita Disarankan Kunci Berapa Persen Mau Dikunci 90% Dikunci 10% Mungkin Untuk Di Perjual Belikan Menukar Barang Barang Yang Kita Ingin Sebagai Pioner Kita Cukup Menunggu Tanggal Pastinya Saja Kenapa Segala Sesuatunya Sudah Ditentukan Sama Mereka Dalam Hal Ini Fasi 3 P-Network Terakhir Itu Di Tahun 2021 Itu Adalah Fasi Ketiga Ini Masih Berlanjut Fasi Ketiga Hal Ini Merupakan Di Fasi Ketiga Ini Kebangkitan Dari P-Network Yang Sudah Digadang Gadang Oleh Kortim Untuk Mulai Ekosistem Market Sendiri Secara Tradisional Ya Jadi Kita Sudah Disuruh Untuk Melakukan Perdagangan Tetapi Diutamakan Orang Yang Sudah KYC Akan Dimulainya Proses Jual Beli Dengan Mata Uang P-Network Hingga Saat Ini Sudah Banyak Dari Negara-negara Membuat Toko Online Maupun Offline Dan Metode Pembayarannya Pun Menerima Transfer Koin P-Network Seperti Negara Turki Cina Filipina Dan Lain Sebagainya Tetapi Kembali Lagi Kita Sesuai Dengan Yang Disampaikan Terdahulu Untuk Melakukan Transfer P-Network Kepada Sesama Member Meskipun Kita Sudah Melewati Proses KYC Tidak Membuat Kita Bisa Melakukan Transfer Koin P- Kepada Member Yang Lainnya Karena Masih Ada Tahapan Tahapan Yang Kita Lewatin Untuk Referensi Kita Bisa Melihat Online Shop Yang Menerima Pembayaran Menggunakan Coin P Ini Sudah Ada Poco Shop Online Shop Ini Sudah Ada Mereka Sudah Mulai Melakukan Transfer Coin Seperti P- 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 Shop Atau Jika Kita Ingin Melihat Update Terbaru Tentang Jual Beli Barang Yang Menggunakan Coin P- Kita Bisa Melihat Fanspec Facebook Kita Dari Facebook Aja Judulnya Itu The P Lifestyle Milik Warga Filipina Jadi Di Filipina Mereka Sudah Buka Toko Dan Orang Yang Sudah KYC Sudah Mulai Melakukan Transfer Daripada Coin P- Sendiri Jaringan Ekonomi P- Network Hebatnya Mereka Sudah Memiliki Ekosistem Sendiri Di Negaranya Untuk Jual Beli Bahan Poko Makanan Atau Aksesoris Motor Baju Dan Lainnya Dengan Pembayaran Menggunakan Coin P- Filipina Sudah Rame Jangan Membuang Waktu Lagi Hashrate Perjam Dari Coin P- Sudah Semakin Berkurang Awalnya Saya Bisa Mengambil Satu Riz Satu Coin Tapi Sekarang Udah Nggak Bisa Lagi Udah Nol Saat Semakin Susah Coin P Untuk Didapatkan Maka Harga Dari Satu Coin P Juga Akan Semakin Mahal P-Network Memiliki Visi Yang Baik Dan Tidak Ingin Mengikuti Sejarah Dari Bitcoin Semoga Para Pioner Dapat Merasakan Legitnya P-Network Sesegera Mungkin Dengan Cara Withdraw Menarik Coin Coin Yang Ada Di P-Network Juga Akan Di Update Core Team Secepatnya Mungkin Setelah Ada Informasi Terbaru Dari Core Team Sama-sama Kita Saksikan Nanti Apa Informasi Dari Core Team Yang Terbaru Untuk Kita Jadi Teman-teman Sahabat Petir Para Penambang Sekalian Harus Tahu Bagaimana Caranya Withdraw Itu Cara Mengambil Coin Itu Di P-Network Kalau Kita Nggak Faham Itu Maka Coin Coin Itu Takkan Bisa Kita Ambil Intinya Kita Sebagai Pioner Harus Menunggu Oleh Core Team Melakukan Pengumuman Untuk Memasuki Tahapan Fase Berikutnya Kita Berharap Pada Saat Ini Kita Semua Bisa Memanen Hasil Coin P-Network Bersama Saya Berharap Kita Bisa Sukses Bersama Saya Berharap Kita Tetap Bisa Bercengkrama Bersama Semoga Apa Yang Kita Harapkan Apa Yang Kita Impinkan Segera Menjadi Sebuah Kenyataan Perlu Diingat Teman-teman Penggalian Petir Terus Lakukan Tapi Informasinya Semakin Hari Semakin Sulit Kita Mendapatkan Jumlah Coin Yang Banyak Karena Pengikut P-Network Sudah Semakin Banyak Negara Negara Luar Sudah Mulai Membuka Marketplace Perdagangan Perdagangan Karena Dia Tahu Mereka Mereka Yang Sudah Melakukan QYC Bisa Melakukan Transaksi Saya Berharap Kita Tunggu Geliran Kita Akan Segera Datang Jangan Pernah Putus Asa Tetap Bersabar Ikuti Perkembangan Cari Informasi Informasi Terbaru Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Salam Petir Jeder Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai